Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita masuk ke pertemuan 9 mengenai teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal Hal pertama yang kita pahami adalah konsep dari teori ordinal itu sendiri Nah dalam teori ordinal dikatakan bahwa kegunaan suatu barang ataupun jasa itu tidak dapat dihitung Hanya dapat kita bandingkan atau kita ranking berdasarkan kepada tingkatan-tingkatan tertentu Misalnya kecantikan, kita tidak bisa menghitung kecantikan seseorang Tapi kita hanya bisa membandingkan kecantikan orang dengan orang lain Misalnya si A lebih cantik daripada si B Hanya seperti itu, kita tidak bisa menghitung kecantikan tersebut dengan nominal Ini berbeda dengan teori kardinal yang sebelumnya sudah kita bahas Dimana dalam teori kardinal dinyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung Tapi dalam teori ordinal ini kegunaan tidak dapat dihitung Selanjutnya ada tiga poin penting yang harus kita pahami dalam materi ini Pertama adalah kurva indiferensi atau indifferent curve yang nanti akan dilambangkan dengan IC Kedua ada kurva budget line atau garis anggaran yang dilambangkan dengan BL Dan yang ketiga adalah kurva keseimbangan konsumen Nanti kita akan membahas satu persatu dari ketiga poin ini Baik, kita langsung masuk ya ke pembahasan pertama mengenai kurva indiferensi atau indifferent curve Sebelum kita melihat bagaimana bentuk dari kurva indiferensi itu sendiri Konsep penting dari kurva indiferensi ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi dua barang Yang memberikan tingkat kepuasan yang sama Nah artinya ada dua barang yang kita konsumsi Kedua barang ini ketika kita konsumsi menghasilkan tingkat kepuasan yang sama Seperti itu konsepnya Nah kita lihat bagaimana bentuk dari kurva indiferensi itu sendiri Di layar sudah terlihat bahwa kurva indiferensi itu Sesuai dengan konsepnya Dia itu menggambarkan dua macam barang yang dikonsumsi Dengan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama Di layar sudah ada tertera dua barang yang dikonsumsi Yaitu barang Y dan juga barang X Nah kita lihat ketika seorang konsumen mengkonsumsi barang Y sebesar Y1 Dan dikombinasikan dengan konsumsi barang X sebesar X1 Maka kepuasannya berada di titik A Selanjutnya kita ganti kombinasi dari konsumsi barang X dan Y ini Kalau tadi kita konsumsi barang Y di Y1 Sekarang kita ganti Kita kurangi konsumsi Y1 menjadi Y2 Lalu kita tambah konsumsi X dari X1 menjadi X2 Ini dilembangkan dengan titik B Titik A dan titik B kita hubungkan menjadi satu Inilah yang dinamakan dengan kurva indiferensi atau indifferent curve Seperti itu Ada pun ciri-ciri dari kurva indiferensi Di antaranya adalah pertama menurun dari kiri atas ke kanan bawah Kalau kita ingat-ingat kembali Ciri-ciri pertama ini sama dengan ciri-ciri dari kurva permintaan Dimana sama-sama menurun dari kiri atas ke kanan bawah Ciri-ciri yang kedua adalah kurva indiferensi Jadi yang berada di posisi kanan atas itu menunjukkan kurva yang memiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi Jadi kalau dalam satu gambar itu terdapat beberapa kurva indiferensi Semakin tinggi kurva indiferensi tersebut Maka itu mencerminkan semakin tinggi juga tingkat kepuasannya Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga adalah kurva indiferensi ini tidak saling berpotongan Meskipun nanti ada seribu kurva indiferensi tapi dia tidak akan pernah saling berpotongan Nah ini tiga ciri-ciri dari kurva indiferensi Kalau tadi kita sudah membahas poin pertama mengenai kurva indiferensi Sekarang kita bahas poin kedua mengenai kurva budget line atau garis anggaran Yang dilambangkan dengan BL Apa itu budget line? Adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua macam barang Yang membutuhkan biaya yang sama Kalau tadi di indiferensi curve atau kurva indiferensi Itu kombinasi dua macam barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama Kalau di budget line itu kombinasi dua macam barang yang membutuhkan biaya yang sama Jadi intinya perbedaannya adalah kurva indiferensi itu kurva kepuasan yang sama Kalau kurva budget line itu kurva yang membutuhkan biaya yang sama Itu kata kuncinya Nah sekarang kita lihat bagaimana sih bentuk dari kurva budget line itu sendiri Sesuai dengan konsepnya tadi kurva budget line adalah kurva yang menggambarkan Dua konsumsi barang yang membutuhkan biaya yang sama Di contoh kita sudah punya nih dua barang yaitu sirup dan juga jus Kita lihat ketika seorang konsumen mengkonsumsi sembilan sirup dan dua jus Maka kita dapatkan titik B Selanjutnya konsumen tadi mengurangi jumlah konsumsi sirupnya Dari sembilan menjadi enam lalu menambah konsumsi jusnya dari dua menjadi tiga dan kita dapatkan titik C Lalu kita hubungkan titik-titik tadi maka terbentuklah sebuah garis yang dinamakan dengan garis budget line Nah seperti inilah gambar dari kurva budget line atau garis anggaran itu sendiri Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga yang harus kita pahami dari pertemuan ini yaitu mengenai keseimbangan konsumen Oke keseimbangan konsumen ini terjadi ketika garis anggaran tadi bersinggungan dengan kurva indiferansi Tidak berpotongan ya tetapi yang namanya kurva indiferansi tadi dengan kurva garis anggaran mereka saling bersinggungan di satu titik tertentu Nah titik itulah yang nanti terbentuknya keseimbangan konsumen Bentuknya seperti ini Jadi dalam kurva ini sudah ada dua macam barang yaitu barang Y dan juga barang X Nah keseimbangan konsumen terjadi adalah di titik C Nah dimana di titik IC2 tersebut terjadi persinggungan antara kurva budget line dengan kurva indiferansi Sedangkan titik-titik lain selain titik C seperti titik B, titik A, dan titik D ini Ini bukan keseimbangan konsumen karena tidak terjadi persinggungan antara budget line dengan indiferansi curve tadi Baik Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa dalam teori ordinal dinyatakan nilai guna atau kegunaan barang maupun jasa tersebut tidak bisa dihitung Hanya bisa dibandingkan atau di ranking dan ada tiga konsep penting yang harus dipahami di sini Yaitu mengenai kurva indiferansi yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama Poin kedua adalah kurva budget line yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya yang sama Dan poin terakhir mengenai keseimbangan konsumen yang terjadi ketika adanya persinggungan antara kurva budget line dengan kurva indiferansi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati